Halo Cancer, selamat datang di channel Kukita Reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Cancer, past, present, future. Kita boleh pakai kartu terbalik. Present energy for Cancer. Oke, fog in the road reverse. Past energy. Ada clean it up reverse. Energy yang akan masuk atau energy yang akan datang. Regeneration, wow, ini bagus sekali. Under the deck di sini ada kartu peace reverse. Oke, Cancer, dengan peace reverse, aku boleh katakan kamu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tidak damai, itu energy peace terbalik. Mungkin di dalam energi ini juga, ini adalah waktu kamu mencari ketenangan, kamu mencari kesejahteraan, walaupun itu kondisinya sementara. Jadi kamu melakukan apapun yang bikin kamu tenang, apapun yang bikin kamu damai. Kenapa ada rasa tidak damai, rasa tidak tenang di sini? Kita masih lihat, truth, betul terbalik, atau kartu penerimaan dari dirimu masih terbalik di sini. Sulit menerima kenyataan, sulit menerima keadaan. Jadi Cancer, coba masuk ke dalam diri, dan menemukan harmoni itu. Jangan melihat ke dunia luar. Jangan mencari kepastian dari luar dirimu. Oke? Ini kondisinya akan berlalu, tapi kamu coba masuk dulu ke dalam diri. Ya? Baik. Past, present, future, present energy, aku lihat di crossroad terbalik. Kamu kayaknya, oh, ada apa? Oke, ayo kita sambung. Oke? Cancer dengan crossroad terbalik, ini present energy, yang perlu kamu perhatikan. Ini waktunya kamu membuat keputusan. Mempertimbangkan konsekuensinya apa setiap petindakan yang akan kamu ambil di sini. Ya? Karena kamu digambarkan seperti sedang berada di persimpangan jalan dan diminta untuk mengambil keputusan. Crossroad reverse juga ini gambaran kayak, apa ini? Kayak kamu kehilangan arah, boleh aku gambarkan seperti itu. Jadi pastikan arah mana yang ingin kamu tujuh. Ini energinya keraguan-raguan kalau kartu ini terbalik. Ada keraguan yang membuat kamu sangat frustrasi di sini dan mendatangkan perasaan cemas, perasaan kehilangan, kebingungan. Intinya kayak orang hilang arah gitu ya. Baik. Ini energi yang lalu, di mana kamu berusaha mengklirkan, menjernihkan keadaan, tapi aku lihat kartu itu juga masih terbalik. Clean it up, terbalik. Itu biasanya terjadi karena terlalu banyak memikirkan orang lain. Oke? Dan energi yang akan masuk kepada kamu, regeneration, itu bagus sekali. Teman-temanku cancer, ayo coba kita klarifikasi. Sebentar, kita ambil satu kartu untuk meluaskannya. Oke, cancer ini kita keluarkan dulu. Jadi cancer, present energy diperhatikan agar kamu benar-benar masuk ke regeneration, energi pembaharuan. Energi kamu ragu saat ini. Kamu seperti orang tersesat, itu gambarannya. Kehilangan arah. Jadi cancer, ini waktunya kamu memutuskan atau membuat pilihan kamu mau kemana? Contoh di dalam hubungan. Kamu mau bertahan atau melepaskan? Pastikan. Ya? Kalau mau bertahan, bulatkan hatimu. Kalau mau melepaskan, bulatkan hatimu. Jadi, tentang arah, arah tujuan. Gambarannya sering di kartu Gulen Norman, itu crossroad. Kamu mau pilih yang mana? Bukan masalah memilihnya. Bukan masalah ke kiri atau ke kanan. Bukan masalah melepaskan atau bertahan. Tapi di mana kamu sanggup berdiri. Di mana hatimu bulat untuk berdiri. Maka dengarkan suara hatimu. Dengarkan keinginan sejati kamu di sini. Kamu akan berhasil. Oke. Cancer, apalagi yang perlu aku tambahkan di sini. Dan untuk memilih, pastikan kamu di sini. Memilih untuk dirimu sendiri. Hindari untuk menggantungkan atau membiarkan orang lain membuat pilihan atas dirimu. Karena yang bertanggung jawab atas dirimu adalah dirimu sendiri. Jangan biarkan orang memilihkan jalan untuk kamu. Dengarkan keinginan sejati kamu. Oke. Kalau enggak, kamu akan terus bolak-balik masuk ke energi crossroad terbalik. Ini crossroad ini. Kamu lihat gambar rusa. Ada jalan yang penuh arah panah. Kalau di Lenormat kan hanya jalan bercabang. Sama artinya. Kemana saya akan memilih. Oke. Dengarkan keinginan sejatimu. Contoh. Beberapa orang bertahan karena orang tua. Ya. Kondisi toksik. Udah enggak tahan. Pengen bercerai. Tapi karena orang tua bilang, kamu jangan bercerai. Harus begini-begini. Kamu memilih bertahan. Nah itu, itu tidak disarankan untuk saat ini. Oke. Dengarkan keinginan sejati kamu. Kamu tidak bisa mendengarkan keinginan orang di sini. Ya. Jangan memberikan kekuatanmu pada orang lain. Oke. Ini artinya. Kamu membuat pilihan dengan tidak membuat pilihan. Ngerti enggak bahasanya di kondisi ini sekarang. Kamu telah memilih untuk tidak membuat pilihan. Itu energi kamu hari ini. Ya. Jadi hati-hati dengan pilihan yang itu mengarah pada satu hal yang tidak kamu inginkan. Jadi pesannya di sini adalah dengarkan keinginan sejati kamu. Yuk kita coba buka dari past, present, future. Past, present, future. Cancer. Deklin it up terbalik. Deklin it up terbalik. Energinya kartu pohon. Kartu fox. Oke. Kartu kapal. Under the deck ada kartu kunci. Baik. Kita buka dulu. Nanti aku bacakan sekalian ya. Oke. Di sini ada mice. Energi utamanya kartu mice. Ingat. Present energy harus diperhatikan agar kamu benar-benar sampai di energi yang akan datang, yang gambarannya baik. Kartu anak. Seharusnya ada pembaharuan energi hari ini saat ini. Tapi kamu masih dalam energy mice. Oke. Ada kartu maskulin. Stop. Baik. Di energi yang akan masuk untuk cancer. Kita lihat clover. Wow. Kartu keberuntungan. Kartu sinkronisitas. Keren. Lucky card dari Lenorman itu di kartu clover. Kartu cambuk. Oke. Cancer. Energi yang akan datang ini bagus sekali. Wow. Lihatlah. Matahari. Sukses. Suka cita. Clarity. Kejelasan ada di sana. Dan kita lihat feminine energy. Ini kayaknya kamu diminta untuk mendengarkan perasaanmu. Feeling kamu. Intuisi kamu. Oke. Under the deck-nya di sini ada cross. Cross. Kartu salib. Ayo kita rapiin sedikit. Dan kita mulai membaca. Baik cancer. Dipas energy. Sebenarnya kamu ini udah pegang kunci ya. Aku lihat ya. Sebenarnya kamu sudah berada di inti situasi. Sehingga kamu tahu kemana harus mengarahkan langkah kamu. Tapi kan sampai hari ini kita masih lihat energi kamu itu kayak membiarkan dirimu teruntah-luntah di sini. Tadi aku boleh katakan kondisi kamu seperti orang tersesat. Ya. Jadi cancer tidak perlu mendengarkan dari luar. Dengarkan saja apa yang diinginkan hatimu. Maka kamu akan bergerak. Kamu akan berjalan. Oke. Aku bacakan dalam love reading. Agar kalian bisa mengerti energinya. Dan bisa memasukkan energinya. Mengaplikasikan energinya ke berbagai area di bidang kehidupan kamu. Karena untuk beberapa orang ya tidak terjadi di percintaan saja. Mungkin ini di karir atau dimanapun ya. Di bidang kehidupan kamu. Dalam love reading aku bacakan. Ingat ya. Ada perasaan yang tidak baik-baik saja. Peace terbalik. Dan cross kartu. Boleh aku katakan perasaan yang berat yang kamu rasakan. Cross bercerita beban. Tanggung jawab. Perasaan tekanan. Pressure. Itu yang kamu rasakan hari ini saat ini. Hati. Beban hati. Clean it up terbalik. Bercerita tentang terlalu banyak memikirkan orang. Sampai melupakan dirimu sendiri. Jadi kanser. Sampai kamu diminta. Dengarkan keinginan sejati kamu. Oke. Di fog in the road reverse. Lakukan apapun yang saat ini. Bikin kamu tenang. Bikin kamu damai. Contoh. Larikan semua perasaanmu ke hobi. Atau seperti apapun. 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 Kamu yang tahu caranya. Ya. Energi kamu tersebar. Tuh. Hati dan cross. Cross road. Oke. Birds. Baik. Birds ini ada perasaan stress yang kamu rasakan sebenarnya. Ya. Boleh. Di sini ya. Kalau lah ini bercerita tentang spiritual. Ya. Aku boleh katakan. Kamu jangan masuk dulu lah. Kalau ternyata kamu belum kuat. Begini. Ada satu kondisi dimana kamu kayak milih nyerah. Tapi kamu tertekan di sana. Sementara kalau dalam energi spiritual ya. Kalau orang udah memilih menyerah. Menerima keadaan. Mereka tidak boleh tertekan. Mereka harus dalam keadaan yang pasrah dan percaya. Oke. Pis terbalik. Sulit ada penerimaan. Kamu tidak mengendalikan kapalmu. Lihat kapalmu di to the sea. Kamu lebih memilih mengikuti arus daripada mendikte keadaan. Jadi kamu tidak membuat pilihan. Kamu kayak orang tersesat. Kamu kayak orang mati di sini. Membiarkan hidupmu. Oke. Aku jadi sulit ngomong ya. Tapi akan sampai pada come to the edge ya. Come to the edge ini dorongan untuk kamu melakukan perubahan. Jadi kalau kamu tidak melakukan gerakan. Tidak membuat pilihan di sini. Kamu akan semakin ditekan, ditekan, ditekan hidupnya. Sampai kamu bergerak. Mending. Masih terbalik. Ya. Belum ada perbaikan. Yes. Di sini nanti ada happy. Semoga para cancer di sini. Semoga cancer yang mengambil gerakan dan tidakkan. Dengarkan apa yang menjadi keinginan hati kamu. Di energi yang lalu. Aku lihat di kartu pohon. Banyak dari kalian terjebak dalam hubungan-hubungan perasaan. Hubungan percintaan di sini. Salah satunya terkait dengan hubungan perasaan di dalam kerabat keluarga. Itu juga kuat ya. Karena cancer. Kalian adalah orang-orang dengan tanda rumah. Jadi perasaan. Apa ya. Hubungan perasaan di dalam keluarga itu kuat sekali. Ya. Jadi kebanyakan mikirin orang. Sampai lupa diri. Oke. Kalau di sini berhubungan dengan pasangan. Aku lihat energi manipulatif dari seseorang. Ya. Kayak. Beberapa LDR di sini. Ya. Fox sama kartu kapal. Seseorang seakan membuat bantas dengan kamu. Tapi kamu bertahan. Hubungannya juga berkembang pelan sekali. Slow progress. Sampai di sini kamu sebenarnya memahami satu hal. Oke. Kamu memahami satu hal. Apa yang harus kamu lakukan. Tapi kayaknya sampai hari ini kamu tidak melakukan gerakan. Oke. Fox. Energi manipulatif dari seseorang. Dan herannya kamu bertahan di sana. Sebenarnya kalau lah aku masukkan ini ke dalam cerita karma. Karena ada cerita kartu pohon ya. Pohon itu tentang melebur energi. Grounding energi. Ya. Mungkin kamu sedang menyelesaikan karma kamu di sana. Tapi aku lihat kamu punya kunci loh. Ya. Boleh aku katakan ada karma yang selesai dengan seseorang. Kamu bebas sebenarnya. Kamu berhasil membebaskan diri. Apa itu kartu kunci untuk kanser di pas energi? Yes. Kamu tahu kamu harus keluar. Ya. Kalau ini cerita karma kamu bebas karma. Kamu menyelesaikan satu siklus karma antara kamu dengan seseorang dalam energi. Fox. Oke. Itu bagus. Itu bagus. Tapi itu sudah lewat ya. Kita masuk ke energi hari ini kanser. Fox in the road. Di energi hari ini saat ini terlalu banyak beban pikiran yang kamu rasakan. Kanser. Jikalah terjadi hubungan perasaan dengan seseorang bersama atau tidak bersama. Ada perasaan kurang yang kamu rasakan. Ada perasaan hampa yang kamu rasakan dengan kartu mais. Oke. Kartu anak. Kartu gentleman. Tidak tahu. Di sini lebih memandang hubungan ini dengan logika. Ya. Kalau itu energi kamu, bagus. Kamu lebih memandang hubungan kamu dengan logika. Tidak dipermainkan perasaan kamu. Itu bagus. Oke. Ini apa tadi di bawahnya? Apa ini tadi di bawahnya ya? Kok aku jadi kehilangan kartunya teman-teman? Apakah Fox? Cross? Apakah stock di sini? Iya stock. Aku ingat stock ya. Baik kanser. Bersama atau tidak bersama ada energi yang ragu. Ada energi yang tidak penuh. Atas koneksi kamu dengan seseorang. Hari ini, saat ini. Siapapun mereka. Beberapa kalian terhubung dengan orang yang lebih muda. Mungkin karena ada kartu anak. Ada yang terhubung dengan orang yang sudah punya anak. Di sini ada terhubung dengan orang yang. Sebentar. Aku lihat energi kamu sebenarnya bergeser ya. Tapi ada kecemasan yang kamu rasakan. Berikan aku. Ini beberapa kalian bertemu orang baru. Tapi kamu perasaannya tidak penuh di sini. Kenapa seperti itu? Berikan aku mais untuk kanser hari ini, saat ini. Balik ke kartu pohon. Balik ke kartu pohon. Kartu mais. Berikan aku gambaran. Kartu hati. Wow. Kanser. No. Ada beberapa. Ada banyak. Kita nggak usah ambil. Berikan aku energi mais untuk kanser. Kartu rumah. Baik. Kartu awan. Begini, kanser. Apa yang membuat hati kamu tidak penuh hari ini, saat ini? Di dalam sebuah koneksi hubungan. Ini beberapa kalian ketemu orang baru. Aku lihat ya. Ada awal barulah, paling tidak dalam percintaan. Tapi hatimu masih ada terus perasaan kurang. Ada terus perasaan kurang. Kenapa itu? Karena di sini menurut kamu, kamu inginkan hubungan yang stabil. Kamu inginkan hubungan yang nyaman, tapi kayaknya kamu belum menemukan itu. Kamu terus mencari. Kamu terus mencari-cari. Kanser, syaratnya di sini hanya membuat pilihan. Oke. Apakah bertahan? Apakah melepaskan? Beberapa kalian juga melihat mais menghadap ke belakang. Kartu pohon, kartu pohon. Ini ada energi dari sebelah sini. Cerita-cerita lama kamu yang juga belum benar-benar selesai. Sehingga aku boleh katakan, kanser, beberapa kalian masih terjebak di cerita. Zona nyaman kamu yang pernah terjadi di sini. Oke. Di sini ada hubungan nih. Ada hubungan yang kuat sekali perasaanmu. Kuat dan dalam. Beberapa mungkin di dalam cerita rumah tangga. It's okay, kanser. Hanya mendengarkan keinginan sejati kamu di sini. Aku lihat energi kamu akan bergeser. Di kartu stop. Apa itu? Kartu bangau untuk kanser. Yes. Kamu bergerak maju. Oke. Kamu bergeser. Tapi lihat. Batinmu melihat ke belakang. Kanser. Maskulin. Rider. Yes. Ada orang baru masuk ini ya. Untuk beberapa kanser. Ada orang baru masuk. Tetapi tetap saja ada kartu bulan di sini. Perasaan-perasaan nelangsa yang aku rasakan. Oke. Apapun itu dengan energi stop. Aku lihat perlahan. Pelan. Tapi pasti energi kamu bergeser. Ya. Oke. Di energi yang akan datang. Nah itu kartu bagus. Itu kartu bagus. Di regeneration. Bercerita tentang. Awal baru. Kesempatan baru. Atau kesempatan kedua. Yang akan datang kepada kamu. Pengulangan pola. Pengulangan kesuksesan. Pengulangan keberuntungan. Yang akan kamu dapatkan di depan sana. Oke. Oke lah. Kita lihat ya. Mungkin yang perlu kamu lakukan juga adalah memfokuskan enerjimu di here and now. Hari ini saat ini. Karena begini kanser. Beberapa kali ini ada gambarannya ada orang masuk. Tapi kalian masih melihat energi yang lama. Terjebak di energi yang udah lewat. Karena yang lewat ini ada cerita the one antara kamu dan seseorang. Oke. Yuk kita lihat. Energi yang akan datang. Berikan gambaran di kartu clover. Di kartu clover. Untuk kanser. The snake. Kamu bangun lagi di sini ya. Ada hasrat. Ada gairah kamu yang kembali terbangun. Apa itu? Tentang apa? Garden. Kamu akan bertemu seseorang. Yang membuat hasrat kembali terbangun. Atau boleh aku katakan titik temu. Kalau selama ini kamu kehilangan gairah. Kehilangan semangat. Kamu mencari-cari gairahmu. Ini kembali ini. Dalam kejadian mungkin bertemu orang baru. Bertemu apapun yang dikatakan titik temu. Oke. Kalau dalam love reading. Kamu bertemu seseorang itu. Karena ada kartu garden. Yes. Kartu crossroad. Dan clover. Yes. Kunci. Kamu akan membuat pilihan di sana. Ya. Seseorang baru akan masuk. Kayaknya orang ini berhasil dah membuka pintu hati kamu. Kalau ini dalam cerita cinta. Oke. Clover. Clover. Dua kali clover. Dua kali kartu clover. Ya. Hanya berhati-hati. Karena ada keinginanmu yang terjaga di sini dengan kartu the snake. Hati-hati untuk yang telah berumah tangga. Bisa jadi kalian masuk sebagai orang ketiga. Atau menjalin hubungan cinta segitiga. Bisa jadi yang masuk. Udah berumah tangga. Atau kamu yang udah berumah tangga di sini. Cancer. Apapun itu ada energi suka cita. Intense sekali energinya. Ya. Keren ini. Tapi kamu juga memperhatikan energi present. Hari ini saat ini. Keluar dari zona nyaman. Cancer. Jangan takut maju ke depan. Ya. Jangan takut maju ke depan. Baiklah. Mungkin itu aja ya. Untuk cancer. Ambil. Bisa diambil. Sebagai informasi. Mungkin tidak akan terjadi untuk semua orang. Karena ini dalam prediksi umum. Tapi kalian bisa mendapatkan gambaran ya. Dari energi cancerian yang pasti mirip dan tidak jauh. Oke. Saya Aisyah. Salam daripu sekian dan terima kasih. Da Cancer.